Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam berita Papua hari ini dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Warga perbatasan Papua New Guinea digegerkan dengan penemuan mayat di dalam hutan. Inspeksi mendadak rumah sakit Provinsi Papua, anggota DPRD temukan sejumlah masalah. Harga cabai dan bawang di Mimika Turun Komisi Pemilihan Umum Daerah Manokwari menolak dokumen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Bernard Boneftar, dan Edi Waluyo. Penolakan dokumen bakal calon paslon itu disebabkan KPU belum menerima pendaftaran resmi lewat silon atau aplikasi online. Sempat terjadi adu argumen antara tim sukses pasangan calon dan komisioner KPU di kantor KPU. Ketua KPU Manokwari, Christine Ruth Rumkabu, mengatakan pihaknya belum bisa memproses berkas paslon Bernard Edi karena belum terdaftar di silon KPU. Ada titik-titik temu karena kami tetap mengacu kepada aturan yang ada dan kemudian sampai dengan jam 23.59 kami tutup tetapi kami tetap secara aturan kami tetap menyerahkan tanda terima kepada bakal calon yang menyatakan bahwa kami dari jumlah suara yang sebenarnya harusnya 10 persen itu tidak mencukupi dan kami berikan tanda terima yang kami menolak. KPU meminta bakal calon yang tidak puas agar melaporkan secara resmi ke kantor Bawaslu Manokwari. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat menyerahkan secara resmi hasil tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati ke Komisi Pemilihan Umum Papua Barat. Direktur Rumah Sakit Umum Papua Barat Arnoldus Tiniap mengatakan ada 12 bakal calon kepala daerah dari 7 kabupaten yang diserahkan dokumennya ke KPU. Total semua paslon itu ada 24, eh 12, total yang diperiksa 24. Kita melakukan pemeriksaan mulai dari tanggal 30 hari Kamis, hari Jumat, terus lanjut dari Sabtu, tanggal 31, dan tanggal 1. Dari sejati pemeriksaan yang dilakukan itu mencakup tiga bagian besar, ya pemeriksaan fisik, ya mulai dari jantung, mata, THC, terus kemudian melakukan pemeriksaan sarap, parung, dan kemudian melakukan pemeriksaan perinjian, termasuk kita periksa kepala ya, scan. Dan total dokter spesialis yang terlibat di 12 orang, sesuai dengan spesialisasi yang mereka miliki, dan yang kedua pemeriksaan, dan yang kedua pemeriksaan, dengan masing-masingnya ada hasil-hasil penyakit, dan yang kedua, itu sesuatu yang normal. Terus sekali lagi, kita melakukan pemeriksaan bukan untuk kita cari penyakit, penyakit. Tapi untuk memastikan dengan kondisi paslon pada saat sekarang ini, apakah yang bersangkutan dianggap layak, atau fit untuk melakukan tugas-tugas tanah di dalam 5 tahun ke depan. Hasil tes kesehatan itu akan digunakan oleh KPU Papua Barat untuk mempertimbangkan apakah Bapak Selon bisa melanjutkan ke tahap penetapan calon pada 22 September mendatang. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Selama sepekan, seluruh bakal calon gubernur maupun bupati melakukan tes kesehatan di RSUD Merauke. Hasil tes kesehatan paslon diserahkan langsung Maraike Kulang, Kepala Pelayanan RSUD Merauke, kekomisioner KPU Provinsi Papua Selatan, Helda Ambai. Berapa hari pemeriksaan, satu calon, dua hari ya, karena memang pemeriksaannya sangat panjang, dan ketika kita semua sudah menyaksikan, dan dilanjutkan dengan pleno, mohon maaf seperti yang disampaikan tadi, kami mungkin tanggal 5 sudah memerlukan hasil keputusan tim kesehatan, tapi karena dokter-dokter harus poli, fisik pasien, sehingga mereka bisa melakukan pleno di siang hari. Jadi, karena melakukan pleno dari tanggal keempat, dan akhirnya sudah selesai, dan secara garis besar saja hasil pleno itu, semuanya dikatakan mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak sertifikasi penyakuan. Dan ketika kita mampu menjalankan sudah, kita akan menjawab baik sebagai gubernur, wakil gubernur, bukani, maupun wakil, bukani di pemeriksaan Bukaten. Pemeriksaan kesehatan bagi semua pasangan bakal calon cukup lama, karena banyaknya pasangan yang harus menjalani pemeriksaan, sementara waktu yang ditentukan KPU terbatas. KPU saat ini masih melakukan verifikasi berkas paslon, dan akan mengumumkan hasil verifikasi berkas pada 22 September mendatang. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.